Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, keduanya merupakan bagian dari keutamaan puasa. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibrahim bin Musa, dari Hisham bin Yusuf, dari Ibnu Juraic, yang berkata, telah mengabarkan kepada saya, atau dari Abu Soli As-Sayyad, bahwa dia mendengar Abu Hurairah R.A. berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda. Allah Ta'ala telah berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya, kecuali Saum. Sesungguhnya Saum itu untuk aku, dan aku sendiri yang akan memberi balasannya. Dan Saum itu adalah benteng perisai, maka apabila suatu hari seorang dari kalian sedang melaksanakan Saum, maka janganlah dia berkata rafats, dan bertengkar sambil berteriak. Jika ada orang lain yang menghinanya, atau mengajaknya berkelahi, maka hendaklah dia mengatakan, Aku orang yang sedang Saum. Dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh, bau mulut orang yang sedang Saum lebih harum di sisi Allah Ta'ala, daripada harumnya minyak mis. Dan untuk orang yang Saum akan mendapatkan dua kegembiraan, yang dia akan bergembira dengan keduanya. Yaitu, apabila berbuka dia bergembira, dan apabila berjumpa dengan Tuhannya, dia bergembira, disebabkan ibadah Saumnya itu. Hadis Riwayat Bukhori nomor 1904, dalam Kitab Fatul Bari. Berkaitan dengan kalimat, apabila ia berbuka, ia bahagia, Al-Qurtubi berkata, maksudnya adalah, ia bergembira karena lapar, dan dahaganya telah hilang dengan diperkenankannya berbuka. Ini adalah kegembiraan secara tabiat, dan inilah makna pertama yang dapat dipahami. Ada pula yang mengatakan bahwa kegembiraannya waktu berbuka, dikarenakan hal itu merupakan kesempurnaan puasanya, penutup ibadah puasanya, dan keringanan dari Tuhannya, serta penolong baginya untuk puasa selanjutnya. Ibnu Hajar menambahkan dengan berkata, tidak ada halangan apabila dipahami lebih luas dari makna yang disebutkan tadi. Setiap orang bergembira sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kedudukannya masing-masing manusia dalam hal tersebut. Sebagian orang kegembiraannya dianggap mubah, boleh. Sebagian yang lain dianggap mustahab, disukai, sebagaimana kebahagiaan yang disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas. Makna, dan apabila bertemu Tuhannya, ia bergembira. Ibnu Hajar berkata, yakni, karena pahala puasanya. Dikatakan, kegembiraannya saat bertemu Tuhannya, mungkin dikarenakan gembira terhadap Tuhannya, atau gembira karena pahala dari Tuhannya. Beliau melanjutkan, kemungkinan kedua lebih berdasar, sebab kegembiraan pertama tidak terbatas pada puasa. Dengan demikian, ia bergembira saat itu dikarenakan puasanya diterima, dan akan mendapatkan balasan yang banyak. Bagus, bagus, bagus ya, segitu bagus. Terima kasih telah menonton!